Usai sudah perjuangan tim asal Indonesia dalam laga Games of the Future 2024, salah satu kejuaraan Mobile Legends dengan prize pool terbesar saat ini yang diadakan di Rusia. Tim asal Indonesia yang berjuang yaitu Onyx Esports dan RR Kihoshi, mereka harus bertarung dengan 14 tim lainnya yang berasal dari berbagai negara, seperti Filipina, Turki, Rusia, China, Mongolia, Malaysia, dan lain-lain. Mereka bertarung demi gelar juara internasional baru dan hadiah sebesar 350 ribu USD atau setara dengan 5,4 miliar rupiah. Namun sangat disayangkan, perjuangan Onyx Esports dan RR Kihoshi belum berbuah kemenangan, RR Kihoshi harus puas atas posisi yang mereka peroleh, yaitu posisi keempat setelah dikalahkan oleh tim asal Turki, yaitu Fireflux. Lagi-lagi Indonesia harus menerima kekalahan dari tim asal Filipina, yaitu AP Brand. AP Brand keluar sebagai juara Games of the Future 2024. Setelah berhasil menumbangkan Onyx di final, pertandingan berlangsung dengan sengit. Terjadi jual beli serangan yang sangat seru. Di game pertama dan kedua, Onyx harus menerima kekalahan setelah berhasil diacak-acak oleh kekompakan dari tim AP Brand. Di game ketiga, Onyx berhasil mencuri poin dari AP Brand, namun di game keempat, belajar dari kesalahan. AP Brand pun berhasil memenangkan game terakhir yang membawa mereka menjadi juara dari Games of the Future 2024.